bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya astrina nur inaya kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen teori perilaku konsumen timbul akibat yang pertama adanya kendala keterbatasan pendapatan yang kedua adanya keinginan untuk mengkonsumsi baran dan jasa sebanyak-banyaknya agar diperoleh kepuasan yang maksimal teori perilaku konsumen membahas yang pertama bagaimana fungsi permintaan konsumen itu terbentuk dan kapan kepuasan konsumen itu tercapai yang kedua bagaimana konsumen mengambil berbagai keputusan dalam menghadapi trade off dan bagaimana mereka merespon perubahan-perubahan di lingkungan mereka untuk membahas permasalahan tersebut maka perlulah kita melakukan pendekatan teori perilaku konsumen kali ini saya akan membahas tentang pendekatan kardinal bahwa daya guna dapat diukur dengan satuan uang dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna bergantung kepada subjek yang menilai tokonya adalah ahli ekonomi aliran subjektif dari Austria seperti Gossen Juven dan Leon Walras asumsi pendekatan kardinal yang pertama kepuasan bisa diukur yang kedua konsumen rasional artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasan dengan batasan pendapatannya yang ketiga diminishing marginal utility artinya tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun hingga bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut yang keempat pendapatan konsumen tetap asumsi yang kelima yaitu total utility adalah adiktif dan independen adiktif artinya daya guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing-masing konsumsi misal U sama dengan F dalam kurung X1 X2 hingga Xn maka U sama dengan U1 dikali X1 ditambah U2 dikali X2 ditambah UN dikali Xn sedangkan independen artinya daya guna X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2 X3 Xn dan sebaliknya konsumsi yang keenam yaitu constant marginal utility of money artinya uang yang mempunyai nilai subjektif yang tetap pendekatan kardinal yang digunakan adalah pendekatan guna batas atau marginal utility atau MU 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 adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu-satuan barang dikonsumsi MU diturunkan dari total utility jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai jumlah barang ini adalah grafik dari marginal utility artinya dari grafik tersebut yang pertama semakin banyaknya barang dikonsumsi maka daya guna marginal atau tambahan kepuasan yang kedua semakin berkurang bahkan setelah mencapai titik tertentu menjadi negatif kemudian ini adalah grafik dari total utility dari grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya barang X yang dibeli maka semakin tinggi tingkat kepuasan namun sampai mencapai titik maksimum tambahan barang X yang dikonsumsi oleh konsumen justru akan menurunkan kepuasan konsumen hal ini sesuai dengan hukum gosan pertama yaitu jika kebutuhan seseorang dipenuhi secara terus-menerus maka kepuasan juga akan semakin menurun rumus umumnya TU sama dengan FX1 X2 hingga Xn apabila hanya ada satu barang yang dikonsumsi maka TU sama dengan FX berdasarkan fungsi total utility diturunkan marginal utility sebagai berikut MU sama dengan DTU per DX kesimbangan satu jenis barang yang pertama apabila harga barang X adalah PX maka pengeluaran konsumen pada barang X adalah PX kali X yang kedua anggap fungsi utilitasnya adalah UX maka dapat dicari nilai guna maksimumnya yaitu selisih terbesar antara UX dan PX kali X sebagai berikut Max Max M sama dengan U kali X dikurang PX kali X yang ketiga syaratnya adalah DM per DX sama dengan 0 sehingga DTUX per DX dikurang DPX kali X per DX sama dengan 0 yang keempat karena DTUX per DX sama dengan MUX dan DPX kali X per DX sama dengan PX maka MUX dikurang PX sama dengan 0 atau MUX sama dengan PX kesimbangan satu jenis barang kesimbangan terjadi jika daya guna marginal sama dengan harga barang tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen harus sama dengan sejumlah pengorbanan yaitu uang yang dapat dibalikan barang lain yaitu sebesar PX nilai guna marginal akan turun karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi maka fungsi permintaan barang X akan diturunkan keseimbangan dua jenis barang apabila konsumen mengkonsumsi dua macam barang misalkan X1 dan X2 maka fungsi utilitasnya adalah U F X1 X2 atau U X1 ditambah UX2 ada pun pengeluaran dan syarat maksimum bisa dilihat pada slide berikut pendekatan matematis contoh satu diketahui fungsi guna total produk yang dikonsumsi seseorang adalah TU sama dengan 1000X dikurang 5 X2 berapa berapa unit X yang harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum yang kedua jika harga X per unit 100 berapa unit X harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut diketahui TU sama dengan 1000X dikurang 5X pangkat 2 syarat keputusan maksimum adalah MUX sama dengan 0 1000 dikurang 5X pangkat 2 sama dengan 0 setelah itu persamaan tersebut kita turunkan 1000 karena tidak ada variabelnya jadi tetap nilainya 1000 dikurang turunan dari 5X pangkat 2 adalah 5 dikali 2 jadi 10 10X sama dengan 0 jadi untuk mendapatkan nilai X adalah X sama dengan 1000 dibagi 10 jadi nilai X sama dengan 100 jadi harus konsumsi sebanyak 100 unit X dengan total utility sebesar TU sama dengan 1000X dikurang 5X pangkat 2 TU sama dengan 1000 nilai X 100 berarti tinggal dikasih masuk 100 dikurang 5X 100 pangkat 2 jadi nilai TU adalah 1000 dikali 100 hasilnya 100 ribu dikurang 5x100 pangkat 2 itu berarti 100 pangkat 2 10.000 kali 5 berarti TU sama dengan 100 ribu dikurang 50 ribu jadi hasil TU adalah 50 ribu untuk untuk menyelesaikan bagian B diketahui jika harga X per unit adalah 100 jika ada harga maka syarat kepuasan maksimum MUX sama dengan PX itu syaratnya ya 1000X dikurang 5X pangkat 2 sama dengan 100 kemudian persamaan tersebut kita turunkan 1000X turunannya adalah 1000 dikurang 5X pangkat 2 turunannya adalah 5 kali 2 jadi 10X sama dengan 100 setelah itu variable yang variable X nya kita kasih pindah ke sebelah kanan dan angka-angka yang tidak ada variable kita kasih pindah ke sebelah kanan kita letakkan di sebelah kiri jadi 1000 dikurang 100 sama dengan 10X berarti 1000 dikurang 100 itu 900 sama dengan 10X jadi untuk mencapai nilai X jadi nilai X adalah 900 dibagi 10 sama dengan 90 jadi kepuasan maksimum pada X sama dengan 90 dengan P sama dengan 100 TU sama dengan 1000 X dikurang 5X pangkat 2 TU sama dengan 1000 dikali 90 dikurang 5 90 pangkat 2 jadi TU sama dengan 90 dikurang 5 dikali 8100 sehingga TU sama dengan 90 dikurang 40 500 hasilnya 49 500 itulah nilai TU jadi untuk lebih memahami saya berikan tugas ya tugas pertama kalian harus selesaikan soalnya kalian bisa lihat di slide itu ya oke demikianlah channel saya terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe ya teman-teman dan Terima kasih telah menonton!